Kita ke informasi Jalan Pemilu Pemirsa, Seniman Butet Kertarajasa menanggapi laporan yang dilayangkan relawan Projo terhadap dirinya. Butet menyatakan pelapor sedang ingin pansos aliat panjasosial dari pantun yang dibuatnya untuk Jokowi. Seniman Butet Kertarajasa menanggapi laporan yang dilayangkan relawan Projo terhadap dirinya. Butet dilaporkan relawan Projo ke Polda, Yogyakarta atas tuduhan dugaan menghina Presiden Jokowi Dodo saat ikut berkampanye untuk Capres No. 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di alun-alun Watas Kulon Progo pada 28 Januari lalu. Butet menyatakan pelapor sedang ingin pansos alias panjasosial dari pantun yang dibuatnya untuk Jokowi. Butet dianggap menghina Presiden Jokowi. Ia dituduh melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perbuatan tak menyenangkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.